Pemirsa Front Gerakan Marwah Aceh atau FGMA menggelar diskusi publik tentang mempercepat persoalan bendera yang belum juga direalisasikan pasca penandatanganan MOU Helsinki di Hotel Regina Kota, Banda Aceh. Kami sore kemarin Front Gerakan Marwah Aceh menggelar diskusi publik tentang bendera alat pemersatu untuk mewujudkan Aceh Damai, Aceh Hebat dalam rangka mengembalikan Marwah Aceh Bansigom Donya. Presiden FGMA Tengku Sufaini Usman Saiki menyayangkan anggota Dewan dan Forkopimda Plus tidak hadir pada kegiatan tersebut, padahal semestinya legislatif selaku corong rakyat harus ikut membedah atau mencari solusi soal percepatan direalisasikannya pengibaran bendera melalui diskusi publik ini. Ia pun berharap diskusi ini akan menjawab semua pertanyaan ada apa, mengapa belum deal juga. Dikatakannya 12 tahun sudah peratanganan MOU Helsinki, namun soal bendera masih berlarut-larut. Makanya ia mengajak agar persoalan bendera tidak dijadikan sebagai alat jual politik mendekati pilkada dan pemilu legislatif. Inilah nanti mungkin di dalam jumlah diskusi kita ini masalah bendera ini sebagai nomor satu dan juga bendera ini sebagai melangkah untuk kedamaian, mungkin nanti disini akan terjawab apa dan kenapa bisa itu terjadi. Dan kemudian juga di pasir yang sekarang ini buah perlindungan kewadi, yang kedua, mudah-mudahan lembaga FDMA ini menjadi sebuah lembaga anterbun, bisa melukung komunitas, dan bisa mengawal semua kebijakan kebijakan, juga bisa bekerjasama, bisa menjadi mitra, baik dengan para kebijakan, polisi, dan semua elemen masyarakat, kita bisa bersatu. Di sebelah nanti kita menanggah kebijakan yang lebih baik. Ada pun pemateri di acara diskusi publik tersebut, yaitu Wakil Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lem Hanas, Dr. Rusli Yusuf MPD, Dosen Fakultas Hukum Unsiah, Presiden FGMA Tengku Sufaini Usman, dan Dr. Adli Abdullah, serta moderator Yarmain Dinamika.